Allahumma la taja'ali dunya akbaraham minah, walamma balagwa ilminah Ya Allah jangan jadikan dunia ini puncak cita-cita keinginan kami Jadi kalau keinginannya cuma dunia mentok itu pasti kecil Kita ini kan musafir tuh Sebaik-baiknya orang musafir melakukan sesuatu di jalanan Itu bukan miliknya di jalanan Kalaupun miliknya paling disinggahi cuma sebentar-sebentar Miliknya sesungguhnya di rumahnya, tempat tinggal aslinya Dan tempat kita sesungguhnya adalah akhirat Hati-hati Pangkal segala macam kerusakan itu cinta dunia Sampai bela-mbela ini meskipun sudah Pak Haji ngurangi timbangan Itu karena khubluin Jadi puncak segala kerusakan Meskipun orang punya label apapun di dunia ini Melakukan kerusakan karena cinta dunia Saya contohkan yang kemarin sekilas saya Sampaikan di ujung perjumpaan pekan yang lalu Surat Al-Hadid kita buka Ayat 11 Contoh gambaran orang yang sudah khubul khair itu sampai Kayak gini Allah mengatakan kepada kita manusia A'udhu billahi minasyaitan rojim Ketemu Man Mangdalladhi Yukridullaha qurban hasanah Eh Siapa diantara kalian semua Yang mau ngasih pinjaman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya menggambarkan Seorang ibu yang telah memiliki anak-anak yang sukses Gambaran ini contoh kalau orang sudah khubul khair Itu kalau sudah punya harta di genggaman tangannya Maka dia Berat melepaskannya Karena sudah merasa ini ceripaya saya Keringat-keringat saya Atau kayak korun Ini karena pinter saya cari duit Ya Ini karena pinter saya cari duit Atau mengatakan Ya saya sudah terakhirkan kayak tujuh turunan Ini dari warisan Ini pokoknya sudah lah Ayat ini menarik Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala Nyindir kita Untuk yang sering pelit Kalau kita itu diajak untuk beramal soleh Ibu tadi punya anak sukses Anaknya sukses semua Si ibu pinjam sama anaknya Kalimatnya melas banget Nak Mohon maaf nak Sudah ibu minta maaf lagi Mohon maaf Ngomongnya Gak enak karena ngomong kan Gimana ya Kenapa bu Boleh gak Ibu dipinjami uang seratus ribu Saja Pasti nanti nak Pasti nak Nanti ibu bayar Kapan bayarnya pasti itu Aduh Gimana itu cerita Seratus ribu Ditagehnya kayak gitu Kapan bayarnya pastinya Karena kalau belum pasti Gak saya kasih Itu bukan namanya Kordon Hasanan Kenapa pinjaman bank Gak disebut kordon Hasanan Karena tidak memberikan Keluasaan kepada Peminjemnya Kalau memberikan Keluasaan terserah Ibu nanti Mampunya kapan bayar Itu kordon Hasanan Itu pinjaman yang disebut Kordon Pinjaman yang baik Itu gitu Silahkan Ibu longgarinya kapan Berapapun silahkan Itu kordon Hasanan Pahalanya gede banget Seperti itu Memberikan kemudahan orang Namanya minjemin kan Asal dia kebutuhan primernya Ya kebutuhan primernya Atau membahaskan dia Dari jeratan hutang pihutang Itu ada keistimewaannya Tersendiri Iya Tapi kordon Hasanan Yang gitu Tapi kalau yang Kayak bank itu Kordon sayi'ah Bukan Hasanan Kalau gak lepas Mau dilunasi Kena penalti Lambat Kena denda Apalagi ya Ya begitulah Dasar nyari Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan dalam al-hadid ini Seakan-akan mengatakan Banyak manusia itu yang pelit Sampai Allah mengatakan Ya siapa sih yang mau kasih pinjaman Fa yudha'i fa hulahu Pasti serius nanti Fa itu menunjukkan keseriusan Maka Pasti Sebelum orang menyangkal Itu Allah menggunakan kalimat Di awal dengan huruf fa Fa yudha'i fa hulahu Pasti kami akan bahkan lipatkan gandangan Allah akan balas Untuk apa Allah mengatakan demikian Padahal ibu kalau membaca surat hadid Dari ayat-ayat awal Mulai ayat 1, 2 Itu Allah sudah menyebutkan Kebesarnya dulu Allah itu punya langit dan bumi Lahumul kustamawati wal atu Contoh ayat kedua ya Dialah yang awal Dialah yang akhir Ya Allah itu yang punya langit bumi semuanya Allah yang memiliki semuanya Isinya Allah yang mencukupi Ya Allah menciptakan Apa namanya Kita ini dengan lengkap Sempurna Kalau kita membaca ayat awalnya Itu tentang kebesarannya Allah semua Supaya kita itu Tidak berpikir ulang Kalau Allah mengatakan Mengdelazhi yukridullahu qardan hasanan Kenapa Nah ini semua kita dititipi Saya tanya kepada jamaah sekalian Kira-kira harta sesungguhnya Milik kita itu Yang mana Nabi mengatakan Apa sih yang kamu miliki Kamu sampai mengaku Aku ini hidung-hidungku Muata-mataku Baju-bajuku Rumah-rumahku Mobil-mobilku Kayaknya aku semuanya Kamu itu dititipi Sehingga ketika semua itu pergi Diajarkan kita dalam syariat Kalimat istirja Innalillahi Apa yang kita katakan Lillahi tadi Semuanya yang hilang tadi itu Nah terkadang kita Mengatakan innalillahi Kalau meninggal saja Ada orang meninggal Saudara keluarga meninggal Padahal apa saja Yang dititipi Hilang dari kita Istirja Dan minta ganti Yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apapun yang hilang Apapun yang hilang Kenapa Kita mengembalikan kalimat itu Dimaknai bahwa Ini semuanya punya Allah Dan semua akan diambil Kapan saja Ini pemberian Innalillahi wa inna ilahi Raju Apa yang kita miliki Ini gak ada Makanan Cuman yang masuk Berapa Berapa waktu itu Eh cuman masuk Sampai sini sudah hilang Disini diproses Gak sampai 24 jam Mules perutnya Ke toilet Betul Mau sayang apapun Sendawanya sama Makan gule dan makan sayur bening Sendawanya Sama Antara Jawa Glekeen Gitu ya Sendawanya sama Sampai sini sama Sampai sini rasanya Apakah dalam perut rasanya Kayaknya lebih lembut Ustadz di perut lembut Enak Mengaduknya itu pelan Oh sama aja Bahkan kalau sambalnya Kebanyakan atau apa Nusuk-nusuk Perih gitu ya Baik Pakaian Cuman sekedar kita pake Itu pun usang Paling ada yang tiga kali pake Ada yang sudah bosen Ada Ada yang setahun pake Baru bosen Yang lainnya Pakaian kita dulu Sudah gak kita pake lagi Tapi masih dipajang Masih disimpen Menuh-menuhi Lemari Kalau ada yang masuk baru Usahakan ada yang keluar Biar gak menuh-menuhi Itu pakaiannya orang lain Bisa jadi sudah Kenapa Berat badan kita naik Dulu 45 50 Sekarang 70 Waduh Naiknya ngeri Saya gak nyindir Cuman Cuman bercerita